Wah, ketauan emak gue bisa dimarahin nih gue Hai guys, balik lagi dengan gue Sari dari Separoh Aku Lemak Nah hari ini gue dateng jauh-jauh dari Bogor ke Bintaro Mau cobain salah satu nasi kakao yang katanya hits banget Dan katanya rasanya enak Nah gue penasaran, emang senak apa sih? So, check it out! Terima kasih telah menonton! Ini lucu guys, ini ayam goreng telur Oh god Oh god Oh god Terima kasih telah menonton! 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 beserta sambal nih guys tumpah lah ya kita makan ya guys selamat makan rendangnya buku pas dipotong rendis jadi tuh rendangnya kayaknya bumbunya udah nyerap jadi gak terlalu cair kayak rendang sering kita lihat rendangnya ya guys kalian bisa lihat gak ya ini rendangnya yang empuk ini pertama kalinya gue nyobain tambusu usus sapi yang isinya telur guang atau rasanya kayak apa kita makan ya rasanya sambusunya kenyal enak sih enak tapi disini sambalnya gak pedes sih udangnya potongannya pas lama kecil gak gede layaknya udang tapi kulitnya belum dipas petak ini dia tambusunya udang rendang rendang sekarang kita coba telur dadar ya ini tebel banget wah isinya merah guys karena tadi dia dicampur pake cabai itu telur rasanya kayak telur dadar biasa sih cuma karena ini telur bebek rasa telurnya tuh berasa kayak adonan telurnya lebih pentol gitu terus gak terlalu pedas minyaknya masih banyak banget ini kalo kita gak bikin ini ini minyaknya masih banyak guys uuuu minyaknya jatuh minyaknya jadi ya makan ini jarang-jarang aja ya jangan tiap hari btw gue masih belum ngerti perbedaan nasi kapal sama nasi padang tuh apa kalo kalian ada yang tau tulis ya komen di bawah oh iya nasi kapal paciman ini buka dari jam 7 pagi sampe jam 10 malem dan disini tempatnya nyaman guys tempatnya bersih ada yang ber AC ada yang non AC gue dateng jam 3 sore untung masih pada sepi orang-orang belum pada dateng kesini paling cuman beberapa cuman kalo jam makan siang jangan harap dapet duduk karena rame banget nih guys ini sebenernya enak cuman minyaknya banyak banget harus diperes dulu minyaknya ini kayak gini biar gak kena telur keren nih oh liat minyaknya guys OMG wah wah liat nih ini minyaknya gokil wah kalo ketauan emak gue bisa gemarain ini gue gila 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 tadi juga pas udah cara membuatannya jadi kolornya pas udah mateng ditirisnya tuh cuman sebentar banget ada kalo cuman 3 detik abis itu ditaro gimana minyaknya gak turun hahaha mau meri ngeliatnya gini-gini gue juga meri guys gak semua gue hajar makan wah gokil mengerikan mengerikan ini liat guys minyak dari sisa telur dadar tadi ini apa kalo ini lontongnya itu oh lontongnya kok beda ya iya lontongnya ini gini dari cetakan cetakan kayak gini oh lontongnya pake cetakan cetakannya kayak gini bahan bakunya tadi apa ini dari beras dari beras ini sama dong ya lontong ya sama seporsi berapa mbak sate padang 30 ribu 30 ribu ini guys sate padangnya nah ini lontongnya agak beda karena dia pake cetakan tadi kan telurnya kan minyaknya hitam sebenarnya pake minyak goreng itu ya iya sebenarnya sebenarnya minyak gorengnya bersih guys kayak gini ini iya iya ini apa ya itu telur telur ayam telur bebek di dalamnya itu orahan telur ayam telur bebek itu usus sapi usus sapi yang udah dibersih dimasukin telur ini gulanya rata-rata harganya berapa kalau harga per nasi apa per lauk per nasi kira-kira 28 ribu per satu lauk sayur sambal sama nasi ya terima kasih pak di sini di sini yang dalamnya apa orang bisnisnya supanya orang banyak nyari pang busu kalau disini pang busu yang tadi ya pang busu sama dendeng sama dendeng dendeng yang apa dendeng hari ini kosong hari ini adanya dendeng paru oh dendeng paru paru ini gini guys dendeng parunya dia ditemas pake plastik tapi ini crispy oh disini ada kepala kakak juga gede banget tadi nasi pake rendang nasi pake rendang pake tamu susu tamu susu terus balado udang petek iya telur dada minumnya apa pak minumnya setiap manis setiap manis udah jadi 106.700 rupiah bisa debit bisa bedanya nasi kapal sama nasi padang nasi kapal itu ini kena rames ya pak dicampur yaitu ciri khasnya sayurnya sayur kekol sama nangka sama kacang rasanya itu bedanya sih bedanya di ramesnya oh dipilihan ramesnya dicampurnya itu kalau banyak padang kan banyak dihidang ini kita langsung dirames jadi satu oke guys makanan gue udah habis semua gue udah selesai tadi mau pesen bobor kampiun tapi kehabisan jadi yaudahlah yang ini dulu aja so thank you for watching jangan lupa untuk subscribe like dan komen video gue ini vlog separo aku lemak dan follow instagram gue juga separo aku lemak oke see you on the next video